selamat menikmati sebuah yamaha dari keluarga maxi ya tepatnya yamaha lexi l-a-x-i jadi kenapa yamaha lexi yang saya review kenapa gak yamaha yang lainnya nah itu ada alasannya apa alasannya setiap aja sampe habis nah di video itu nanti saya akan ngomong kenapa saya milih dari yamaha kenapa gak yamaha n-max atau kenapa gak irox atau kenapa gak frigo itu ada alasannya tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya di kolom deskripsi di bawah susah banget ngomongnya itu banyak banget ada link-link modifikasi yamaha n-max dan yamaha n-max dan x-max pokoknya ya dari yang biasa sampe yang ada doang oke kalo sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati kawan-kawan inilah dia yamaha lexi yang ada di belakang saya ya keren banget kan ini warnanya yang biru nih ya biru dove jadi kesannya mewah banget karena warna dove nya itu jadi kita sekarang lihat saja dia lebih detailnya seperti apa cuman saya mau ngomong dulu sedikit ini tempat saya ngambil video hari ini ini enak banget ya ternyata ya bener-bener teduh tidak berisik sekali dan enak luas banget ini sebuah kantor maksud saya gak tau kantor apa nih ya gede banget soalnya kantor tapi kayak gak ada penghuni gitu ya yaudah ayo kita langsung lihat yamaha lexi secara lebih detail ya guys inilah dia jangan pake guys lah ya pake kawan-kawan aja kawan inilah dia penampakan dari yamaha lexi l-e-x-i lexi ya ini adalah dari keluarga mexi kalau tidak salah untuk varian entry level keluarga mexi yamaha lexi lexi keren ya namanya lexi kayak nama cewek lexi ya nah boleh kan oke jadi dari tampilannya memang keliatan ini gambot banget ya gambot banget nih tampilannya si yamaha lexi ini terus yang saya suka itu ini coba lihat dari sini dulu oke jadi kita lihat aja dulu ya apa saja sih yang ada di yamaha lexi ini seperti yang terlihat mungkin depan sudah pasti pake cakram ya cakram satu piston lalu ada disc brake normal lah lalu ban 90-90 ring 14 lalu sparkboard cuma sampai segitu lalu lampunya gede banget ya mana dia lampunya iya terus windshield windshieldnya juga imut gak gede-gede amat terus decknya tergolong besar ntar saya bilang impresi saya ya terus kalau dari sisi handle ini lengkap banget ini ada apa yang namanya saya lupa ini namanya yang bisa mati sendiri ini ya terus ada hazard yang sering disalah gunakan untuk rating lurus ada starter tangan lalu disini normal lah ya untuk lampu speedometer mirip-mirip seperti kepunyaan dari irox keliatan gak ya kayaknya gak keliatan mantul dia kayaknya mantul kayaknya oke ini sudah yang keles untuk buka job terus ini untuk power outletnya tapi dia untuknya bulat ya jadi perlu tambahan lagi lalu seperti ini timbul tulisannya disini first stepnya seperti ini oh dia gak bisa masuk banget terhadap ya saya pikir dia nempel di sini tampilannya kenal port seperti ini lampu belakang jeng-jeng biar keliatan aja dulu semua mungkin kawan-kawan masih jarang kali ngeliat Lexi ya karena jujur saya sendiri masih jarang banget ngeliat Lexi nih ya dia sudah pakai sub tank disini ban belakang ukuran 100x90 ring 14 oke jadi sekarang ayo kita bahas kenapa saya memilih mereview si Yamaha Lexi ini jadi di dan pasar balik ini jujur saja untuk dari Yamaha ya Lexi Yamaha itu yang mendominasi memang Yamaha N-Max ya itu tidak usah dilakukan lagi ya Yamaha N-Max lalu ada X-Max nah belakangan ini belakangan ini itu Aerox mulai keliatan kunjung gigi ini beberapa kali saya sudah nemu Aerox yang dimodif walaupun belum sempat saya videokan ya lalu yang mengagetkan juga adalah Lexi udah mulai banyak juga di jalanan ya kalau saya ambil pertimbangan kenapa jadi saya ambil kesimpulan saya harus mereview Yamaha Lexi kenapa mungkin orang sudah bosan oh banyak banget nih orang pakai N-Max tapi ingin yang beda dong dengan range harga yang mepet-mepet yang beda sih cuma mepet-mepet mendingan saya ambil yang beda apa pilihannya dari keluarga Lexi ya Lexi pilihannya terus tadi saya sudah sempat test ride juga nanti video test ride ada di belakang ya dan ternyata ya enak juga ya walaupun tidak tidak-tidak semuanya positif ya ada tetap negatifnya tapi overall itu oke gitu loh ya overall itu oke banget jadi bisa menjadi salah satu pilihan kalau sudah bosan melihat tampangnya N-Max catatan N-Max yang lama ya N-Max yang baru kan baru keluar ya jadi ini dia yang beberapa fitur yang saya suka banget ada di Yamaha Lexi ini fitur saya gak tahu apa namanya nanti saya tulis aja di bawah ya ini terus ada keylessnya lalu ada power outlet kalau bagasi kayaknya gak begitu gede banget ya bagasinya gak begitu banget jadi bagasi gak lah ya terus ban ban ini sebenarnya gak begitu gede cuman gak tahu kenapa waktu dibawa agak bukan agak waktu dibawa nikung agak rebah itu menurut saya sih stabil ya stabil padahal bannya cuma ukuran 100 ya ukuran 100 doang terus saya jujur butuh waktu untuk mempelajari si keyless ini tapi ternyata simple banget ya yang penting kunci imobilizernya ada di kantong jadi ntar kita coba kunci jadi arahkan sebelah kiri sini tinggal tekan oh udah eh ntar loh nah jadi ini posisi sudah terkunci jadi kalau mau ngapa-ngapain pakai imobilizer ini pokoknya tekan dulu nah sampai bunyik letik turun nah ini baru posisi yang biasa tekan lagi ceklek ini untuk baru buka jog lalu tekan sekali puter sekali lagi motornya hidup ya jadi simple banget pasti simple banget oh namanya start and stop system ini disini contekannya oh my god terus yang saya suka juga ini adalah decknya ini decknya gede banget saya biasanya bawa perlengkepan ngevlog langsung plung langsung jatuh dia selesai ya dan impresi saya ini saya sudah sempat riding ya sudah sempat bawa test ride untuk beberapa waktu beberapa puluhan kilo yang saya dapetin adalah positifnya karena motor ini bentuknya besar bentuknya besar tentu dia akan lebih stabil di jalan dalam artian bodinya lebih gambot ya biasanya lebih stabil didukung juga ban yang termasuk lebar walaupun gak lebar lebar amat ya itu yang pertama yang kedua tarikannya untuk 155 cc saya rasa masih oke walaupun ya ya so-so lah sebenarnya tapi ya masih dalam kategori masih kategori oke lalu speedometer yang saya paling suka itu adalah sebenarnya speedometernya speedometernya itu benar-benar gimana saya bilang ya camik banget asli camik banget jadi disana sudah ada ada-ada-ada RPM-nya lalu ada Odo-nya lalu ada fuel consumption terus ada tripmeter terus ada speedometer ada penunjuk bensin wah pokoknya lengkap lengkap dan itu digital plus apa namanya negative LCD ya ini udah keren banget lalu speedometernya juga speedometernya juga speedometernya speedometernya menurut saya sih lebar banget keren banget cuman dibalik keunggulan speedometernya ada minusnya juga pada saat dipakai di jalanan macet slapsleep waduh speedometernya benar-benar deh asli benar-benar harus hati-hati kalau enggak pasti nyenggol ya itu terus eee shockback kedepannya empuk empuk tapi ini dia kita langsung ke bagian negatifnya ya ke bagian negatifnya adalah shockback belakangnya yang menurut saya itu cenderung keras ya cenderung keras terus hmm apa lagi ya eee mesin di putaran atas kayaknya kurang karena kayaknya lebih mentingin untuk bagian akselerasi ya kayaknya nih itu aja sih 2 menurut saya oh ya keunggulannya lagi lupa kan keunggulannya lagi adalah mana deh tadi saya dapetin lagi ya disini ada pertunjuk untuk kalau VVA-nya aktif kayaknya dia kombinasi antara kecepatan plus sama eee RPM jadi sekian 1000 RPM plus kecepatan berapa puluh kilometer per jam dia nyala langsung keliatan di indikatornya lalu jognya jognya gila enak banget jognya asli jognya enak banget ya saya riding berapa kali enggak 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 pegel enggak pegel terus dan saya untuk tinggi 175 motor ini sama sekali enggak jijit masalah karena saya cuma syuting sendiri jadi saya enggak tahu gimana caranya yang ngeliatin ya motor 175 enggak jijit itu pokoknya intinya jadi saya rasa demikian saja dulu untuk video review sikat dari Yamaha Lexi ya dari Yamaha Lexi 155 VVA ya overall motor ini layak banget untuk dipinang kalau bosan ngeliat Yamaha NMAX ya bisa lah jadi pembeda di jalan ya ya selain ada Lexi ada Aerox juga sih kalau mau jadi pembeda ya terus modifnya pun belum banyak jadi kalau misalnya kalian suka modif nah motor ini bisa banget dimodif dan kalau kalian modif pasti langsung keliatan karena Yamaha Lexi ini masih jarang banget yang dimodif ya saya rasa demikian saja dulu video singkat review mengenai Yamaha Lexi 155 VVA jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya Deka 8000 dan nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang terima kasih sudah menonton sampai next day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati